Tiba-tiba adik-adik yang non-muslim datang Kak, boleh minta obornya mau ikut? Wah, kayak gini banget ya gitu Kita merayakan perayaan Islam bersama-sama Jadi gak sendirian Biasanya kan kalau di Jawa Yaudah, idola saya yang raya-raja Nah, sedangkan ketika disini bahkan Tawai obor aja non-muslim ikut Dan semakin kesini, semakin, oh kan muter Dan semakin jauh, itu semakin banyak Dan itu semakin bervariatif Jadi kayak, yang datang bahkan gak cuma anak-anak Sampai remaja Dan juga sampai orang tua-orang tua bahkan ikut Tiba-tiba ikut jalan Bilang, ayo Billy, semangat Takbirnya, ayo kenceng Makanya, sebaru saya paling kenceng Oke, satu kata tentang NTT Satu kata buat NTT adalah Menurutku, terbaik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Baik ya, saya rasa kita semua Masyarakat NTT Karena barometer kerukunan Tidak pernah mengenal sara Perlu diteladani NTT ini Ya, karena itu Kita bangga Lihat NTT Dan siapapun Tidak ada yang bisa masuk ke NTT Mau coba-coba Kita bangga Jangan coba-coba dengan NTT Orang NTT hatinya selebut salju Tapi kalau sampai diganggu Kerukunannya Mereka bisa akan marah Ada di Indonesia ini Bisa mengikuti warna NTT Dia bersatu Persaudaraan Tanpa memiliki Sekasi agama Ini saya pikir Bagi saya NTT ini hebat Saya pikir disini Kita dapat banyak pelajaran Nilai keagamaan Toleransi Persaudaraan Saya seperti orang NTT Di dalam sini Saya sangat bangga Lihat anak-anak NTT Pengurus-pengurusnya Ini bukan acara kecil ini Acara besar Bagaimana seorang daerah Mayoritas Kristen Yang dibangun set Membuat halal Di halal sebesar ini Kalau bukan karena orang NTT Itu hatinya bersih Hatinya mulia Dan ini Sangat perlu dihukum Contohlah daerah-daerah lain Bagaimana dengan NTT Tidak berhubung kekuasaan Tapi bisa teratur Sebab kita jaring persatuan Agama itu Sikap dan perilaku yang baik Akhlak yang baik Jadi ini ada di NTT Musa Tenggara Timur Punya tempat di hati saya Yang paling dalam Saya pernah kesana Warganya sangat ramah Dan mereka sangat toleran Terhadap hubungan beragama Selalu berkunjung ke kantor beliau Saya bilang NTT ini luar biasa Walaupun mayoritasnya Disini Nasrani Ratolik, Kristen Tapi toleransinya luar biasa Selama saya tentu terkesan Dengan ND Toleransi hidup beragama Disana luar biasa Mereka tidak perlu lagi Diajarkan tentang Nilai-nilai Pancasila Terutama mengenai toleransi Karena mereka terbiasa hidup Dalam toleransi yang tinggi Antara pemeluk agama Terutama antara pemeluk agama Katolik Dengan Islam Dua agama yang mayoritas disana Selamat menikmati Terima kasih Terima kasih.